VBTS kembali diterpakabar tak menyenangkan dari ulah para sasaeng. VBTS menjadi sorotan setelah seorang wanita menguntit ke rumahnya dengan berniat jahat. Hingga akhirnya seorang wanita penguntit di rumah VBTS tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pada 27 Oktober, media Korea melaporkan bahwa seorang wanita berusia 30-an menguntit ke rumah VBTS. Kantor polisi Gangnam Seoul tengah menyelidiki seorang wanita yang diduga sasaeng tersebut atas tuduhan melanggar Undang-Undang Hukum Penguntitan. Seorang wanita diduga memasuki lift tempat tinggal VBTS pada 26 Oktober kemarin. Seorang wanita tersebut diduga ingin menyerahkan surat nikah kepada VBTS yang dimana membuatnya menyelinap ke rumah VBTS. Wanita berusia 30-an tersebut diduga menunggu di luar kediaman VBTS dan menunggu kedatangan VBTS tiba di rumahnya. Hingga akhirnya ketika VBTS memasuki tempat parkir apartemennya, seorang wanita tersebut mengikuti VBTS. Namun, usahanya tersebut gagal dan melarikan diri setelah seorang petugas menghentikan aksinya. Dan tak lama kemudian, seorang wanita berusia 30-an tersebut ditangkap polisi dan diamankan. Menurut informasi, seorang wanita berusia 30-an tersebut ternyata sudah pernah menguntit VBTS di masa lalu. Karena tindakannya yang melewati batas, Big Hit akhirnya membuka suara pada 27 Oktober bahwa mereka tidak akan memberikan toleransi terhadap kejahatan yang mengganggu privasi artisnya. Melihat tindakannya, Kinex merasa sangat geram dengan aksi seorang wanita tersebut terhadap VBTS. Berikut beberapa komentar netizen. Sungguh gila, apakah dia ingin memaksa VBTS untuk menikahinya? Mengapa dia menyerahkan surat nikah, itu tindakan yang keji? Takut sekali, bagaimana bisa dia sampai ke rumah VBTS? Menguntit jelas tindakan yang tidak cerdas, tolong jadilah wanita yang menua dengan anggun. Entah apa yang ada di pikirannya, sampai ingin menyerahkan surat nikah ke VBTS. Sampai jumpa!